Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode disini, dan kali ini kita akan membahas sebuah TWS terbaru dari Huawei. Jika pendahulunya sudah termasuk laris di FreeBud SE, maka kali ini Huawei kembali ngeluarin produk terbaru mereka, yaitu Huawei FreeBud SE 2. Nah lucunya disini pake acara sedikit-sedikit drama ya di official shopnya, yang mengangkat persoalan bonus yang dijanjiin. Ya termasuk lucu aja karena mungkin sedikit merusak reputasi. Tapi di luar itu langsung aja ya, kita bahas bareng-bareng TWS dari Huawei FreeBud SE 2. Nah kemudian ini adalah penampakan dari Huawei FreeBud SE 2. Boxnya sendiri cukup simple dan minimalis seperti ini, nothing special sih. TWS ini dibanderol dengan harga yang sedikit lebih murah dari pendahulunya, yaitu di harga Rp 399.000. Nah di dalam boxnya sendiri kita akan mendapatkan item yang simple juga, yaitu dari 2 buah buku manual dan garansi, sebuah kabel charging USB Type-C, dan juga dari TWSnya sendiri. Nah kemudian ini adalah penampakan dari TWSnya. Sekilas desainnya mirip banget kayak Airpods jaman dulu ya, dengan warna yang putih seperti ini. Desainnya bener-bener minimalis, saya suka dengan desainnya, dengan tulisan Huawei yang agak samar seperti ini. Bentuknya kecil, ringkas, dan gampang digenggam seperti ini. Sama sekali tidak ada tombol ya di bagian luarnya ini, cuman ada lubang dari indikator LED dan USB Type-C. Yang dimana sekarang tombol reset pairingnya udah gak ada ya guys. Soal build quality emang sudah tidak diragukan lagi sih. Produk Huawei selalu memberikan barang yang memang berkualitas. Case-nya sendiri terlihat solid dengan finishing putih susu, yang sedikit glossy seperti ini. Untuk tutupnya sendiri tidak ugla-guglik dan magnetiknya sudah cukup bagus. Untuk bentuk earbud-nya seperti ini ya, mirip banget kayak Airpods jaman dulu. Bertangkai dan berjenis half-in-ear seperti ini. Untuk output dari suaranya mayoritas keluar di bagian saluran atas ini ya, dan ada lubang sedikit cekung di bagian depannya ini, yang juga berfungsi untuk ngeluarin suara. Di bagian bawah ada pin charging dan lubang mikrofon. Untuk touch sensornya berada di bagian belakang atas seperti ini ya. Nah nantinya touch sensornya ini juga bisa berfungsi sebagai tombol reset pairing. Nah yang perlu teman-teman perhatikan jika memang freebud SE ini akan setia ke satu device ya, dan jika ingin pindah ke device lainnya harus melakukan reset dari device-nya sendiri. Caranya sebenarnya cukup mudah, tinggal kita masukkan earbud-nya ke case, lalu kita tekan barengan untuk touch sensornya, dan tahan selama beberapa detik sampai lampu case-nya ini berdekat di putih seperti ini ya. Lalu TWS-nya akan siap untuk dipairing. Nah khusus untuk HP di Huawei, proses pairing-nya bisa detek secara otomatis ya ketika case-nya dibuka seperti ini. Tapi jika melalui handphone lain, harus manual dengan menghubungkan bluetooth-nya di HP kita masing-masing. Nah sekarang kita akan menuju ke tingkat kenyamanan menggunakan dari TWS ini. Nah memang jujur kadang saya agak sedikit skeptis ya dengan desain half-ear dari TWS. Soalnya memang terkadang beberapa desain dari TWS half-in-ear itu gampang lepas ya guys. Nah somehow untuk desain dari earbud freebud SE2 ini, ternyata cukup nyaman ya jika digunakan, bisa melekat dengan baik dan ringan untuk digunakan. Karena juga klaim dari Huawei sendiri, bentuk dari earbud sedalamnya ini secara riset sudah disesuaikan dengan bentuk telinga ya. Jadi memang cenderung nyaman dan bisa melekat dengan erat. Jika digunakan untuk jogging, ini masih nyaman-nyaman aja kok. Asal tidak digunakan untuk olahraga ekstrim. Ini juga cocok jika digunakan di outdoor, karena sudah mendukung dari rating IPM54 yang tahan dari percikan air dan debu. Nah karena desainnya ini semi-in-ear, jadinya nggak bisa kedap secara 100% ya guys. Jadi masih ada beberapa suara yang masuk. Untuk sistem touchnya sendiri seperti biasa ya, masih tetap minimalis sama seperti pendahulunya. Saya sebenarnya nggak seberapa paham kenapa nggak dikasih yang lengkap aja. Jadi contohnya disini jika ingin menambah volume harus lewat handphonenya ya. Tapi untuk beberapa pengaturan lainnya, bisa ditambahkan melalui aplikasi AI Live yang bisa didownload di website resminya. Nah sekarang kita ke bagian yang paling ditunggu. Bagaimanakah dengan kualitas suara yang dimiliki oleh TWS ini? Dengan menggunakan driver berukuran 10mm, dengan kodek SBC dan EAC, TWS ini sudah menghasilkan suara yang sudah terbilang bagus di kelasnya. Suaranya cenderung bright, dengan ciri khas vokal yang agak sedikit maju. Nah untuk di bagian bassnya ini sendiri sudah termasuk bagus ya, tapi nggak terlalu besar banget. Porsinya sudah pas dan cenderung punchy. Saya suka dengan karakter bassnya. Cuman pesen dari saya, karena TWS ini desainnya half in ear, jadi ada istilah posisi menuntukkan prestasi ya. Jadi silakan teman-teman paskan posisi TWSnya, agar bisa mendapatkan bass yang pas. Nah yang asik disini untuk bagian mid atau detail-detailnya keluar banget ya. Cocok banget buat dengerin musik-musik akustik maupun dari jazz. Treble-nya sendiri juga sudah terasa, bagus dan ngeceringnya cenderung enak. Tapi di volume tinggi mungkin agak sedikit nusuk ya, tapi masih aman-aman aja. Untuk clarity-nya disini sudah termasuk lumayan bagus, sudah termasuk jernih dan enak untuk didengar. Soundstage-nya sendiri ya termasuk lumayan ya, tapi nggak terlalu luas, ya harap maklum karena untuk desainnya half in ear seperti ini. Intinya di harga segini sudah termasuk bagus ya, dan juga masih cocok untuk berbagai kalangan. Suaranya yang mid-sentris juga enak banget buat dengerin podcast. Masih kurang puas? Nah di aplikasi AI Lavia ini, kita bisa memilih sekitar 3 macam EQ tambahan lagi, yang bisa disesuaikan dengan selera kita. Ya sudah termasuk lumayan. Berikut ini adalah sound sampelnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah lalu bagaimana dengan delay dan kualitas mic-nya? TWS ini menggunakan kodek SBC dan EAC, yang merupakan standar kodek yang biasanya dipakai untuk kebanyakan TWS. Untuk delay-nya sendiri setelah dites dengan menggunakan game PUBG, masih lumayan terasa ya delay-nya, tapi nggak parah banget kok, masih playable. Jika digunakan untuk menonton film atau melihat YouTube, delay-nya masih agak sedikit terasa, tapi dikit banget, tapi masih termasuk aman. Berikut ini adalah sampelnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apple Watch, USB-C, bukan banyak yang lain. Tapi itu lebih banyak yang dikaitan di antara kodek yang menarik, dan beberapa yang lain yang lain, yang saya pikir banyak orang berbicara. Nah, untuk mic-nya ini sendiri sudah dibekali dengan ANC ya guys. Nah, memang terkadang ANC atau Environmental Noise Cancellation itu akan mempengaruhi dari tingkat kerjernihan suara dari mic-nya. Jadi suara mic-nya di sini memang agak sedikit mendem ya, tapi masih stabil banget kok. Masih jelas untuk tinggi rendahnya suara. Berikut ini adalah sampelnya. Halo, CX123. Ini adalah kualitas mikrofon dari Huawei FreeBud SE2. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Setelah tadi saya melakukan pengetesan, untuk kualitas suaranya sebenarnya sudah bisa dibilang bagus ya. Meskipun agak sedikit mendem, mungkin itu karena efek dari Noise Cancellation yang dibiliki oleh mikrofon ini. Tapi sebenarnya untuk kualitas suaranya yang dihasilkan sudah stabil dan tidak putus-putus. Tapi gimana hasilnya menurut teman-teman? Silahkan komentar di kolom di bawah. Halo, CX123. Ini adalah hasil perutamaan suara dari Huawei FreeBud SE2 ketika digunakan di dua ruangan. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Pada di sekitar jalan ini cukup lama ya. Ada laulang kendaraan. Tapi apakah suara saya masih bisa terdengar melalui vlog? Silahkan komentar di kolom di bawah. Untuk yang terakhir, kita akan menuju ke kestabilan koneksi dan durasi dari penggunaan TWS ini. FreeBud SE2 ini sudah menggunakan Bluetooth yang terbaru, yaitu Bluetooth 5.3, jadi secara konektivitas aman hingga jarak 10 meteran. Selain itu, TWS ini sudah dibekali dengan baterai 41 mAh di earbuds-nya dan 510 mAh di case-nya. Baterai-nya termasuk besar untuk case yang semungil ini. Buds-nya sendiri sudah bisa digunakan selama 9 jam full low, jadi cocok banget jika digunakan marathon film ataupun sekedar zoom meeting. Untuk total penggunaan earbuds berserta casing-nya sendiri bisa digunakan hingga 40 jaman. Wow, termasuk lama ya untuk penggunaannya, jadi bakalan awet banget. Nah, yang spesialnya disini dengan pengisian daya selama 10 menit, bisa digunakan untuk hingga 3 jaman. Nah, ini cocok banget ya buat tipikal kamu yang keburu-buru ketika dikejar zoom meeting. Nah, uniknya disini di aplikasi iLF-nya ini, kita juga bisa mengetahui posisi dari earbuds kita ketika lagi hilang ya misalnya, dengan cara menekan fine earbuds yang ada di aplikasinya. Meskipun suara yang dihasilkan kecil, tapi paling nggak bisa membantu kita ketika earbuds kita itu lagi hilang ya. Tinggal kita tekan tombolnya, maka earbuds-nya akan bersuara sesuai dengan earbuds yang kita inginkan. Bisa di kiri ataupun di kanan. Nah, kesimpulannya apakah TWS ini worth untuk dibeli? Jika kalian mencari TWS dengan build quality yang bagus, suara yang oke, baterai yang awet, dengan harga yang terjangkau, maka Huawei FreeBud SE2 ini worth untuk kalian miliki. Masih sangat bisa bersaing dengan TWS lain yang ada di kelasnya. Sedikit kekurangannya memang dari TWS-nya yang masih terbatas, dan untuk proses pairing device barunya yang agak rempong ya, tapi masih oke-oke saja. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai habis, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton!